oke what's up games nah kembali lagi bersama gua rbk dreadlocks dan di video kali ini gua pengen tanya tanya jawab ya maksudnya gua pengen tanya ke brother buah ini tentang gimbal itu apa ya menurut mereka ya dan juga mereka nanti ada pertanyaan juga buat gua gitu tentang soal gimbal gitu kan dan sebelum gua dimulai video ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga ya dan jangan lupa bunyikan loncengnya dan tonton sampai habis Oke jadi karena kalau lo nggak tonton sampai habis lu bakal nggak tahu nanti isi video ini apa gitu kan jadi warap lu nggak pesen buat dengerin ocean gua dan kawan-kawan gue ini ya Oke disini gue kenalin nih editor gue ya yang suka edit-edit di video gua yang gue taruh Instagramnya juga disitu perang namanya saya kaya-kaya oke namanya raya digunyanya tuh head cook underscore right bener-bener nanti ada di deskripsi ya gue taruh jadi kalau lo mau tanya-tanya atau enggak mau minta tolong edit juga bisa sama dia lah karena kalau masalah itu lo bisa DM dia aja gitu kan dan juga mau kepoin Instagram juga bisa begitu dong dah saya namanya dikrogi guys Oke yang disebelah gue ini juga berada juga dan dia juga kayak kepo-kepo juga soal gimbal jadi apa tuh gimbal cuman gua mau perkenalkan dia juga nih namanya siapa nih Fatur Fatur ya punya IG punya gue punya IG ya kasih tau dong IGnya apa IGnya Fatur Rahman 21 Oke jadi nanti IGnya juga gue taruh juga barangkali lo mau kepo kan kepo-kepo Instagramnya dia juga boleh di video kali ini gua berkesempatan buat mereka berdua nih tanya seputar rambut gimbal jadi ini intinya tuh ah tanya-jawab seputar rambut gimbal di nanya apa tentang rambut gimbal gua bakal jawab sebisa gua dan sepengalaman gua gitu kan apapun yang ditanya pasti gue jawab gitu kan termasuk kalian juga kalau misalkan ada pertanyaan juga boleh tinggalkan di komen ya tentang rambut gimbal yang belum pernah gua bicarain di video gua sebelum-sebelumnya dan juga jangan lupa lo bisa WhatsApp gua juga atau kalau mau dreads juga juga boleh dan DM ke IG gue juga boleh pasti gue jawab walaupun slow respon ya karena emang banyak juga yang nanya-nanya kan dan juga WhatsApp gue juga gue taruh di deskripsi gitu biar kalian gampang buat hubungin guenya dimulai dari Bro Raya ini ya menurut aku mau nanya dulu nih menurut dia nih gimbal tuh itu apa sih menurut Raya gimbal ngambut gimbal kelihatannya setelah kamera doang datang sih kamera kelihatan dudukkan sini gimbal gimbal sih keren cuman agak gimana gitu kayak rusuh-rusuh gitu cuman keren sih oh keren doang jadi ya jadi cuman agak-agak kalau dipegang kayak geli kalau lebih geli jadi menurut itu gimbal susuh terus keren gitu kan terus kalau dipegang geli nah nanti gua bakal jelasin ya ini kan menurut dia gimbal gitu kan gimbal menurut dia kayak gitu ya oke dan menurut Brother Faturni kira-kira ini apa ya menurut lo gimbal tuh apa pandangan lo tentang gimbal gitu geli sih kalau menurut gue sih aku jijik aku jijik aku jijik aku benci kasih lihat ke penonton dong bukan saya tentang rambut gimbal keren tapi agak agak-agak jember gitu ah jembernya itu kenapa itu keriting-keriting itu takut banyak kutunya itu aja iya udah jadi kesimpulannya sebenarnya sih sama ya mereka berdua nih nanya yang gue tanya tentang gimbal tuh apa dia jawab rusuh lusuh ya lusuh terus agak geli-geli juga tapi keren gue bingung orang keren itu pasti nggak lusuh lah ya tapi orang lusuh belum tentu keren iya kan jadi kesimpulan gini loh mungkin mereka sendiri belum tahu gitu kan bahwa gimbal tuh seninya tinggi dan itu juga perawatannya stk intensif sekali ya dan kalau menurut rovatur tadi apa keren tapi geli keren tapi geli sama aja sama aja mana gua tahu pasti kalau dilihat tuh keren cuma kalau tapi kalau oke oke karena gini ah ya oke gua potong ya sorry ya ini gua kasih tahu ke penonton nih jadi kalau gimbal yang rusuh terus keren mungkin ah gimbal itu oke semua sama gimbal ya gimbal semuanya sama tapi sepemandangan gua soal gimbal sepemandangan gua soal gimbal itu kalau keren itu gimana stylenya dia gitu karena ada kan gimbal yang maksa yang nggak cocok dengan fashionnya itu dipaksain gitu kan sorry motor lewat guys jadi sepengetahuan gua dan pengalaman gua juga pernah dibilang lusuh juga karena gimbal gua waktu itu nggak rapi dibanding sekarang ya jadi kenapa gimbal bisa dibilang lusuh mungkin dia kurang perawatan kurang maintenance biasanya kan maintenance gimbal itu kan dua bulan sekali atau enggak sebulan sekali itu lebih bagus ya karena biar kerapian itu ada dan untuk perawatan juga dia mesti lebih intensif daripada rambut biasa karena mesti rajin sampoan juga rajin keramas kalau perlu ke salon juga kerimbat lah atau nggak membersihkan semuanya lah dan apalagi tadi dia bilang bro faturni bilang bro faturni bilang takut kutu nah kalau dari kutu sendiri gua pernah jelasin di video sebelumnya ya rambut gimbal bebas kutu jadi ya jangan takut kalau rambut gimbal itu kutuan tapi kalau bisa indari di tempat yang banyak kutunya alias kayak lo bantal satu bantal bareng-bareng atau nggak gimana atau nggak lo jorok gitu kan gimbal nggak dikeramasin tapi kalau lo rajin keramas pasti gimbal anti kutu dan cara membersihkannya gua udah jelasin di video sebelumnya mungkin ada nih video di atas sini ya nanti lo cek ya di sini gua buka pertanyaan buat mereka berdua ya tentang gimbal jadi gua ngebebasin mereka berdua termasuk kalau juga kalau kalian mau ngasih pertanyaan juga boleh lewat komentar ya komentar di bawah dimulai dari bro raya ya editor gua ini apa yang lo tanyain ada kamera dong ada pun nonton kalau punya rambut gimbal risih nggak sih ya kalau kena mata atau najidah kalau kena gitu aja risih nggak oh ya kalau gue pribadi sih nggak di sih karena mungkin awal-awal gimbal itu kalau gimbal itu emang agak risih tapi kalau udah biasa wajimal asli kayak gua gitu kan itu nggak risih karena ya sesuai dengan kenyamanan dan fashion juga jadi kalau kalian mau gimbal itu mesti sesuai fashion sama siapan juga dan gimbalnya juga mesti yang bagus ya maksudnya yang bagus artinya rapi itu karena kenapa yang bikin risih yang bikin risih itu biasanya gimbal yang berantakan yang keluar keluar-keluarnya tuh tajam-tajam gitu itu yang bikin risih di mata kena mata atau nggak kena samping itu risih banget jadi ya kalau misalkan emang rambut lo gitu ya kuncir aja gitu biar nggak risih gitu kan gimana caranya lo nyari kenyamanan di gimbal lo sendiri gitu kan kayak termasuk gue pribadi kan ya gue dengar isi karena gue suka style ini dan gue menikmatinya dan gue mencintai rambut gue sendiri kayak gue gue mencintai style gue sendiri juga seperti gue mencintai gua dan mencintai dia dia Tuhan gue maksud gue tapi bukan berarti rambut gue Tuhan gue nggak maksudnya pencintai kehidupan gue sendiri dan gue nyaman sama hidup gue hidup gue bergimbal kayak gini itu aja oke nah sekarang gua nanya gak berfatur nih kayaknya ini pertanyaannya aneh nih kelihatan itu orang itu dia ragu dia kasih laku nonton lah pertanyaannya tuh pas dimandiin gimana ya keringin ribet tapi kagak nah susah susah oke karena lo sendiri belum pernah gimbal ya belum oke nah ini buat kalian juga ya yang belum pernah gimbal pasti pada bingung gimana keramasnya dan juga gue sebelumnya udah bikin video cara keramas rambut gimbal gue ya berhubung rambut kasih kalau buat gue pribadi kalau buat keramasan itu mudah seperti rambut biasa aja seperti di video gue di atasin ya itu keramasan gua kalau gue biasa aja karena gue rambut asli jadi bebas dan gue juga maintenance biasa tiap sebulan atau enggak gue ada orang ada bapak-bapak teman-teman serius ada bapak-bapak ada bapak-bapak bulan sekali gue masih rapiin gitu kan cuman karena ini gue pengen biar rambut gua lebih keras lagi jadi gue maintenance nya itu ngerapinya itu sekitar dua atau tiga bulan sebulan sekali biar lebih bagus hasilnya gitu kan cuman kalau misalkan mau lebih lebih bagus lagi sebulan sekali jadi kalau buat gua enggak sulit sih enggak sulit ya enggak sulit inget tuh enggak sulit iya 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 jadi kalau mau gimbal buat sampuan enggak sulit karena ada video sebelumnya gua dijelasin soal keramas rambut gimbal ya jadi nanti lo lihat sendiri cara gua keramas rambut gimbal atau enggak lo meminta bikinin baru nanti gua gua bikin lagi mungkin cara keramas gua yang berbeda kalau untuk rambut asli itu bebas kecuali rambut sambung kalau rambut sambung contoh misalnya ini nih ini gue sambung ke sini nih Nah itu kalau keramasnya itu mesti tiga hari sekali atau enggak seminggu tiga kali karena biar rambut sambungannya itu enggak rentan copot meskipun kuat karena di kalau kena sampo itu pasti bakal licin kecuali lo pakai sampo gimbal atau enggak pakai sampo yang khusus enggak ada residunya seperti gue jelasin di video sebelumnya itu ada gua tentang perawatan rambut gimbal dan kalau kenapa kalau rambut sambungan tuh rentan buat copot karena kalau lo keramasnya kucok-kucok gini kayak rambut asli itu nanti kalau ketarik copot kan malu misalkan oleh konser atau kan lo lagi di jalan atau lagi dijambak sama anak-anak kecil atau enggak ama anak lu buat yang berkeluarga gitu itu kan atau enggak buat ama adek-adek lu anak kecil besoknya narik-narik tuh itu kalau narik copot Nah itu kan malukan jadi ya kalau bisa diusahain kalau untuk baru jangan bayangkan disampo dulu jadi biar dia kuat dulu jadi kecuali kalau rambut lo pendek disambung itu kan rataan copot jadi keramasnya itu agak di kulit kepala aja lo gini jadi lo usahain bagian pakalnya ya dan nyiramnya juga mesti bersih dan mesti lebih banyak biar residu itu bisa hilang jadi lo enggak gampang ketombean dan enggak gampang kutuannya gitu maksud gua jadi kecuali kalau rambut lo panjang segini aslinya terus disambung itu mungkin kuat lo mau sampuan bebas juga kuat jadi gimana dreadlocker atau enggak yang ngerjain rambut lo gitu itu dia biasanya ngasih saran tuh tiga hari atau enggak seminggu baru boleh sampuan tapi kalau gue pribadi gue ngasih ke klien gue itu kalau sampuan tergantung dari rambutnya kalau rambut dia agak panjang disambung itu kuat hari itu pun juga boleh gue suruh lo keramasin tapi kalau untuk rambut pendek kayak tiga senti yang sebelumnya itu Hai di sambung juga rentan jadi mesti jarang-jarangin dulu biar dia nyatu sendiri dengan rambut asli lo yang digimbal nah lo keramasi juga mesti agak pelan-pelan gitu kan tetap pakai sampu kalau bisa pakai air dulu dikocok-kocok-kocok dulu bukan kocok-kocok yang lain ya kocok-kocok dulu tahu dia kocok-kocok dulu nah lo siram lu cuci 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 aja gitu biar nggak wangi eh biar wangi maksud gue bukan biar nggak wangi salah gua hit bang nah itu baru lo siram lebih banyak ya dan ah dikala lo misalkan ya keramasan seminggu nih itu kan tiga hari biasanya kalau kualitas minyak dari rambut itu dari kulit kepala juga itu banyak itu yang bikin bau cepet bau cara mengelangnya lo lu bisa pakai hari-hari spray yang wangi atau enggak lo pakai parfum juga bisa cuman yang aman-aman aja ya ya yang terlalu banyak alkohol juga enggak bagus oke itu penjelasan dari gua mudah-mudahan singkat ya dan padat dan lu jelas kalau ada kekurangan lo kasih tahu gua lewat komen atau ada pertanyaan lagi lo kasih gua di komen maksudnya di kolom komentar ya gue sediain dan jangan lupa like share and komen juga maksudnya share ke teman-teman kalian teman-teman lu pada nih biar mereka tahu cara perawatannya dan t-jawab kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian jadi eh sebelumnya gue juga mau nanya lagi nih yang mereka berdua nih trader gua editor gua dan trader gua juga nih dua-dua dari gua nih ada lagi ya pertanyaannya buat aja kalau rambut sambungan itu perawatnya sama Oke jadi yang ditanya Raya nih rambut sambungan sama rambut asli perawatannya itu perawalnya sama cuma yang tadi gua jelasin jadi kalau untuk cara sampuannya aja yang beda kalau rambut asli cara perawatannya itu ya kita bisa sampuan bebas karena enggak takut rambut copot Nah kalau rambut sambungan kita perawatannya sampai itu rambut keras udah nyatu sambungannya itu baru bebas sampuan tapi kalau masih baru-baru kalau bisa agak dijarangin tiga hari sekali atau enggak seminggu tiga kali itu lebih baik karena biar biar nyatu dulu sambungannya nyatu kuat kalau emang udah lo yakin kuat atau enggak dreadlockernya jadinya yang gimbalin lo pada itu what ya lo nggak perlu takut buat keramasan kayak biasa juga jadi ya hampir mirip lah cukup nah buat brother Fatur ada pertanyaan lagi udah enggak karena gua tau udah enggak ada cukup cukup jelas udah jelas yakin nggak ada yang lain lagi nih apa ya udah enggak itu doang itu doang oke jadi itu aja pesan dari gua jawaban dari gua dari pertanyaan badan gua Raya dan badan gua Fatur jangan lupa untuk subscribe channel gua rbk dreadlocks dan share ke teman-teman kalian biar tau ya video-video gua tentang rambut gimbal dan juga makasih juga yang udah mau nonton sampai habis nih sampai sekarang masih nonton nih gua makasih banyak sorry motor lewat lagi karena emang gua pribadi bikin di tengah jalan jadi ada suara-suara motor padahal ini udah malem ya Corona ini masih banyak tapi kebanyakan nggak pakai masker eh tapi kita nggak pakai masker ya oh dekat rumah eh gua ada masker cuman kita bertiga orang jadi nggak beli ngumpul lebih dari lima orang kalau anjuran pemerintah sih gitu eh tapi nih new normal ya mana gua tahu new normal ya ya normal baru udah gitu aja gua makasih banyak ya udah mau nonton ada mobil ya apa nanti aku balik ya udah jangan lupa di subscribe ya guys buat semuanya salam dreadlocks Indonesia Indonesia dan salam rbk dreadlocks Indonesia bersalam dong rbk dreadlocks Indonesia Indonesia oke thank you guys 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 guys